Halo guys, welcome back to Compensular, member of Unboxing Kembali lagi sama aku Zenita Kali ini ada segmentasi yang berbeda Karena aku bakal ngasih tau ke kalian Rekomendasi HP untuk anak sekolah pada bulan Januari 2024 Jadi buat temen-temen semuanya, adik-adiki Langsung merapat aja ke video satu ini Jangan lupa juga buat di-share ke temen-temen kalian Supaya HP-nya bisa samaan sama temen-temen Yuk langsung aja kita mulai ke videonya Sebelumnya jangan lupa buat di-like, di-comment Dan juga di-subscribe juga channel Youtube kita Dan follow social media kita yang ada di bawah sini Langsung aja ke videonya Compensular, member of Unboxing, bersahabat orisinil dan terkini Oke, rekomendasi yang pertama Adik-adik, kita mulai dengan Vivo Y02T Nah yang sekarang ini aku pegang gimana nih menurut kalian Dari segi desainnya sih oke ya Kalau misalkan dipakai kemana-mana ini unik banget Dia itu ukuran layarnya udah besar Di 6,51 inci IPS LCD Jadi bisa buat dipakai browsing-browsing juga udah enak Karena layarannya udah besar Terus juga bisa dipakai buat nonton drakoran Karena anak-anak jam sekarang pastinya pada nonton drakor, bener nggak? Nah untuk chipsetnya pake Mediatek Helio P35 Jadi ini dipakainya kalau misalkan buat main game Aku nggak recommend it Jadi kalau kalian pakenya buat daily sehari-hari aja ya Nah untuk kameranya dia ini single camera Kamera utamanya 8MP Selfie kameranya 5MP Baterainya udah awet 5000 mAh Untuk harganya ini terjangkau banget di Rp1.399.000 Variannya RAM-nya udah 4 dengan internalnya 64GB Gimana nih guys? Oke guys selanjutnya ini masih dari brand Vivo Ini kadik uh ini cantik banget warnanya Kalau aku nggak tau kalian lihat warna secara asli atau nggak Tapi ini warna aslinya itu kelihatan dia Warnanya tuh kayak keungu-unguan Tapi sebenernya ini tuh warnanya kayak biru, ungu Cantik banget lah pokoknya dari segi tampilannya Dia ada glitter-glitternya juga saat dilihat dari dekat Kameranya juga udah dual camera Nah yang sekarang ini aku pegang Ini adalah Vivo Y17s temen-temen Dia juga masih terjangkau banget nih adik-adik Kalau misalkan mau beli handphone satu ini Dia keluaran terbaru juga Pastinya hadir dengan ukuran layar yang udah besar Di 6,56 inci IPS LCD Chipsetnya yang ini baru bisa dipakai buat gaming Baterainya udah mantep nih 5000 mAh Kameranya juga udah oke kalau dipakai sehari-hari Kameranya dual camera Kamera utamanya 50MP Udah mantep kan Kameranya bagus bisa dipakai main game Harganya juga terjangkau Gimana nih menurut kalian? Langsung komen di bawah Oke selanjutnya ada dari brand Realme Temen-temen ini adalah Realme C51 Kameranya udah boba 3 Jadi buat adik-adik semuanya Kalau pengen handphone boba 3 bisa nih ke handphone satu ini Ini adalah Realme C51 yang hadir dengan ukuran layar yang lebih besar Yaitu di 6,7 inci IPS LCD Lalu untuk refresh rate ini juga dia udah di 90Hz temen-temen Lalu untuk chipsetnya Realme C51 ini hadir dengan chipset Unisoc Tiger T612 Dengan dual kameranya di kamera utama sebesar 50MP Dan selfie kameranya di 8MP Baterainya 5000 mAh udah dilengkapi sama fast charging juga nih temen-temen Di 33W dan untuk harganya ada di Rp 1.399.000 Untuk varian 64 per 4GB RAM Lalu di Rp 1.699.000 di varian 4 per 128GB Gimana nih guys? Warna hitamnya cakep juga ya Oke guys yang terakhir masih dari brand Realme Yang sekarang ini aku pegang Bobannya juga udah 3 Cantik banget ya Udah mirip banget sama meet gitu Ini adalah Realme C53 Hadir dengan ukuran layar yang besar di 6,74 inci IPS LCD Dengan refresh rate-nya di 90Hz C-setnya pake Unisoc Tiger T612 Dengan dual kamera Ini kameranya sebenernya 2 temen-temen Kamera utamanya 50MP Selfie kameranya 8MP Ini untuk selfie kameranya masih lumayan oke banget sih guys Nah untuk hasil kamera depannya kayak gini temen-temen Untuk hasil kamera selfie-nya Nah baterainya 5000 mAh Fast chargingnya juga udah 33W Harganya ada di Rp 1.999.000 Untuk variannya RAM 6 plus 6 dengan internal 128GB guys Oke guys dari brand Samsung Ini rekomendasi banget dari aku Ada 2 warna Ini ada warnanya yang agak hijau kayak gini Dan ini warna black-nya Black-nya juga dia kayaknya agak nevy Nevy juga sih guys Kalau misalkan kalian mau Ini adalah Samsung A05 Dia hadir dengan ukuran layarnya Ada di 6,7 IPS LCD Dengan refresh rate-nya memang masih di 60Hz Tapi kalau 60Hz-nya Samsung sih masih smooth ya temen-temen Nah untuk chipset-nya Pakai Mediatek Helio G85 Udah bisa banget dipakai main game Sama temen-temen semuanya Dan juga punya dual kamera Dengan kamera utamanya 50MP Dan selfie kameranya 8MP Nih kameranya juga udah oke Kalau menurut aku Dia juga ada kamera wide secara jauhnya gitu loh guys Jadi ini emang bener-beneran oke banget sih Kamera depannya tuh bisa nge-wide agak jauh Nah dia itu kamera utamanya 50MP Baterainya 5000 mAh Fast chargingnya juga udah dapet di 25W Dan untuk harganya ada di Rp 1.499.000 Untuk varian 64GB Dan di harga Rp 1.699.000 Untuk variannya di 4128GB nih guys Rekomendasi selanjutnya ada dari brand OPPO Temen-temen ini yang aku pegang adalah OPPO A18 Seri lanjutan dari OPPO A17 Lihat deh detailnya secara langsung temen-temen Lihat ini warnanya bener-bener cantik banget Dengan desain kamera yang bener-bener elegan Dan juga cantik banget Pasti kalau kalian pakai ini banyak yang nanyain Itu handphone apa ya kayaknya Ini adalah OPPO A18 Hadir dengan ukuran layar di 6,58 inci LPS LCD Dengan refresh ratenya ada di 90Hz OPPO A18 ini hadir dengan chipsetnya di Mediatek Helio G85 Dengan dual camera Aku gak pernah nyobain kameranya nih Untuk si OPPO A18 ini Mari kita coba dulu Tapi dia kamera utamanya 50MP sama 5MP Untuk dari segi kamera depannya Temen-temen kita coba ya 5MP di OPPO kayak gimana kira-kira Oke Jadi segi kamera Kalau menurut aku ini masih so-so lah ya Dengan harganya yang di 1 jutaan Ya apa yang ngelai guys Nah Untuk yang di 1 jutaan ini masih oke juga Temen-temen untuk hasil kameranya dia kayak gini Memang khasnya OPPO itu Memang khasnya OPPO itu dia kan selalu pucat ya Untuk dari tone warnanya Nah selanjutnya Untuk dari baterainya dia udah di 5000 mAh Dan untuk harganya ada di 1.499.000 rupiah Untuk variannya yang udah di 4x128 temen-temen Ini pasti kalian udah nungguin handphone satu ini kan Ini bocil-bocil Bocil-bocil yang pada gamers-gamers Pasti gak afdal banget Kalau handphonenya belum Infinix Ini adalah Infinix Hot 30i temen-temen Hadir dengan ukuran layar udah gede ya Di 6,78 inci Untuk IPS LCD Dengan refresh rate-nya ada di 90Hz juga Chipsetnya juga udah di Mediatek Helio G37 Dengan kamera utamanya sebesar 13MP Dan selfie kameranya 5MP Baterainya 5000 mAh Untuk harganya di 1.699.000 rupiah Kalau kalian nyari di RAM 8 Plus 8 Dengan internalnya 128 Boleh ke handphone satu ini Nah kalau misalkannya bocil-bocilnya Main game Free Fire Boleh ke yang satu ini Nih guys ini adalah Infinix Hot 30i temen-temen Ini serial Free Fire Edition Temen-temen hadir dengan ukuran layar Di 6,78 inci IPS LCD Refresh rate-nya juga udah mantep di 90Hz Lalu untuk chipsetnya pake Mediatek Helio G88 Dengan dual kameranya Ini kameranya juga lumayan oke Di kamera utama 50MP Dan selfie kameranya 8MP Baterainya 5000 mAh Harganya ada di 1.749.000 rupiah Untuk varian 8x128 Dan di harga 1.899.000 rupiah Untuk varianya yang 8x256 Betar sih ambil 256-nya aja guys Dijamin enak Oke guys jadi segitu aja Untuk video rekomendasi Untuk anak sekolah Di 1 jutaan aja Langsung aja like video ini Kalau misalkan kalian suka Dan sampai jumpa lagi Untuk di video selanjutnya Jangan lupa di komen juga guys Sampai ketemu lagi Bye 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 bye